Halo guys, selamat datang di channel pencari HP Pada video kali ini, admin akan merekomendasikan HP OPPO paling terbaik di akhir tahun 2022 ini Di kelas 1 jutaan setidaknya ada 3 HP OPPO yang cukup menarik dan masih dijual secara resmi Yakni OPPO A16E yang dibanderol sekitar 1,4 jutaan saja Serta OPPO A16 dan OPPO A17K yang sama-sama dibanderol dengan harga resmi 1,8 juta kembali seribu rupiah Meski OPPO A16E membawa spek tak sebagus dengan OPPO A16 dan A17K Setidaknya OPPO A16E bisa jadi rekomendasi Bagi yang pengen beli HP OPPO terbaru namun punya dana sekitar 1,4 jutaan saja Namun bagi yang pengen beli HP OPPO 1 jutaan dengan spek terbaik OPPO A16A dan A17K tentunya bisa jadi pilihan Kedua HP ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing Secara spek sebenarnya OPPO A16 jauh lebih unggul Karena telah membawa 3 kamera belakang dengan lensa utama 13MP Sementara selfie-nya 8MP dan telah menggunakan konektor USB Type-C Sedangkan OPPO A17K hanya membawa 1 kamera belakang dengan resolusi 8MP Dan selfie-nya 5MP saja Dan masih mengandalkan konektor micro USB yang cukup ketinggalan Namun meski secara spek kalah OPPO A17K ini membawa penyimpanan yang lebih besar Karena dibekali internal 64GB Dengan RAM 3GB Sedangkan OPPO A16 Hanya membawa RAM 3GB per 32GB saja Dan bisa disimpulkan OPPO A16 membawa spek lebih baik Dibandingkan OPPO A17K Karena membawa kamera lebih baik Dan sudah menggunakan USB Type-C Namun OPPO A17K Bisa jadi pilihan bagi kalian yang mentingin penyimpanan internal Karena membawa internal lebih besar dibandingkan OPPO A16 Selanjutnya di kelas 2 jutaan Setidaknya ada 4 HP OPPO yang cukup menarik Dan masih tersedia di pasaran hingga saat ini Yakni OPPO A17 Yang dibanderol dengan harga resmi 2,1 juta OPPO A57 yang dibanderol dengan harga resmi 2,4 juta Serta OPPO A53 dan OPPO A55 Yang sama-sama dibanderol dengan harga promo 2,1 juta Secara spek sebenarnya OPPO A53 jauh lebih unggul dibandingkan OPPO A17 A55 maupun A57 Karena OPPO A53 telah dibekali internal berkapasitas 1,8GB Dengan RAM 4GB Dan telah menggunakan layar punch hole Dengan kecepatan refresh rate 90Hz Yang jauh lebih smooth Sedangkan ketiga HP OPPO sebelumnya Cuma punya RAM 4GB per 64GB Dan layar dengan kecepatan refresh rate 60Hz saja Selain itu OPPO A53 membawa chipset yang lebih menarik Berbandingkan ketiga HP tadi Karena telah diotak ke chipset Snapdragon 460 Dengan fabrikasi 11nm Sedangkan OPPO A17, A55, dan A57 Masih mengandalkan chipset MediaTek Logi 35 dengan fabrikasi 12nm Dan yang tak kalah menarik OPPO A53 telah dilengkapi dual speaker stereo Sehingga suaranya lebih jernih dibandingkan HP OPPO kelas 2 jutaan lainnya Namun mengingat OPPO A53 bukanlah HP OPPO keluaran terbaru Yang mungkin suatu saat stok barangnya bakalan habis Karena gak produksi lagi Ataupun harganya bakal normal lagi Sehingga lebih mahal OPPO A57 bisa juga jadi rekomendasi Pasalnya OPPO A57 telah membawa desain kotak yang terlihat mewah Dan telah mendukung fast charging 33W Dengan baterai 5000 mAh Serta memiliki RAM 4GB plus 4GB dengan internal 64GB Dan telah dilengkapi speaker stereo Dan bisa disimpulkan OPPO A53 justru membawa spek yang jauh lebih baik Dibandingkan HP OPPO 2 jutaan keluaran terbaru Dan jika dibandingkan dengan HP terbarunya OPPO A57 jauh lebih baik dibandingkan OPPO A17 maupun OPPO A55 Baik secara harga maupun spek yang ditawarkannya Di kelas 3 jutaan setidaknya ada 3 HP OPPO yang bisa jadi pilihan Yakni OPPO A76 yang dibanderol sekitar 3 jutaan saja OPPO A77s yang dibanderol dengan harga resmi 3,5 juta rupiah Dan OPPO A95 yang dibanderol dengan harga promo 3,5 juta rupiah Dan di antara ketiga HP OPPO tersebut OPPO A77s membawa performa dan kamera yang cukup diandalkan Pasalnya OPPO A77s telah diotaku chipset Snapdragon 680 Yang mempunyai performa lumayan kencang dan membawa 2 kamera belakang Dengan lensa utama 50MP plus 2MP yang cukup besar Tidak seperti OPPO A76 yang menawarkan harga lebih murah Namun hanya membawa 2 kamera utama Beresolusi 13MP plus 2MP saja Dan hanya memiliki layar beresolusi HD plus Meski sama-sama menggunakan chipset Snapdragon 680 Sedangkan jika kita bandingkan OPPO A77s dengan OPPO A95 Sebenarnya OPPO A95 ini membawa beberapa aspek yang cukup menarik Dan kamera yang cukup diandalkan Pasalnya OPPO A95 telah mengusung layar berpanel AMOLED Dengan sensor di jari di dalam layar Memiliki fitur NFC Dan dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 48MP Dan kamera selfie-nya beresolusi 16MP Namun meski membawa beberapa aspek yang cukup menarik Performa dan gerakan layar pada OPPO A95 ini jauh lebih lambat Jika dibandingkan dengan OPPO A76 maupun A77s Karena hanya mengandalkan chipset Snapdragon 662 Dengan fabrikasi 11nm Dan mengusung layar dengan kecepatan refresh rate 60Hz saja Dan bisa disimpulkan OPPO A77s jauh lebih nyaman Bila digunakan untuk harian maupun main game Karena telah mengandalkan chipset Snapdragon 680 Punya kamera utama 50MP Dan telah mengusung layar IPS LCD Dengan kecepatan refresh rate 60Hz beresolusi Full HD plus Sedangkan meski OPPO A95 sudah mengusung layar AMOLED Dan kamera cukup besar Performa dan respon layarnya cukup lambat Selanjutnya di kelas 4 jutaan Ada 2 rekomendasi HP dari OPPO yakni OPPO A96 Yang dibantrol dengan harga promo 4,1 juta Dan OPPO Reno6 yang dibantrol dengan harga promo 4,3 juta rupiah Secara spek sebenarnya OPPO Reno6 jauh lebih unggul dibandingkan OPPO A96 Karena mempunyai kamera lebih besar Charging dan performa lebih kencang Dan kualitas layar yang jauh lebih tajam Hanya saja OPPO A96 telah dibekali internal besar 256GB dengan RAM 8GB Sedangkan OPPO Reno6 hanya membawa RAM 8GB per 1,8GB saja Namun secara spek OPPO Reno6 jauh lebih unggul Itulah rekomendasi HP OPPO paling terbaik di akhir tahun 2022 ini Dan untuk informasi harga dan link pembeliannya Bisa kalian cek juga di link yang ada di deskripsi ya guys Serta saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini